welcome to the last corner youtube channel jumpa lagi dengan momen racing di last corner youtube channel apa kabar teman-teman semoga selalu sehat dan diberikan rezeki yang menimpa amin pasti kalian tidak sabar menunggu info apa yang sebenarnya terjadi di race kedua Red Bull MotoGP Rukis Cup Heres Spanyol kan sebelum kita bahas saya ingin memberikan sedikit video latihan dari penerus Veda Pratama di Astra Honda Racing School putra dari Dewa Rotris Hendriansah asal Yogyakarta yakni Nelson Cairoli yang saat ini membalap di Thailand Thailand Cup kemudian yang kedua ada pembalap muda belia asal Papua namanya Sean Warikar keduanya berlatih di pasar sapi Sionoherjo dibawah arahan Coach Momon letaknya kita pula terima kasih telah menonton! selamat menikmati oke kita lanjut membahas apa yang terjadi dengan Veda di race kedua apakah ada masalah teknis ataukah cedera pasca crash di race pertama dan di video ini juga akan kita jawab tanyaan kenapa Hekim Dennis bisa tampil sebagus kemarin sebelumnya disclaimer teman-teman ini bukanlah pernyataan resmi dari Veda Pratama namun ini adalah analisa saya berdasarkan obrolan dengan Coach Momon ayah Veda Pratama beberapa hari yang lalu menurut info yang saya dapat bahwa Veda tidak ada kendala dengan motor maupun dengan dirinya sendiri artinya saat race 2 semuanya berjalan dengan normal akan tetapi aspal hair race yang lembab membuat Veda berpikir realistis dia belajar dari race pertama dimana dia push namun akhirnya dia crash menurut analisa saya aspal yang lembab di Eropa sama seperti aspal di Asia sehabis hujan hal itu mempengaruhi timing pengereman dan juga timing memukah gas jika beberapa orang berpikir harusnya Veda berani mengambil resiko buat saya itu belum saatnya justru keputusan Veda di race kedua sudah tepat belajar namun tetap mendulang poin secara teknis Veda tidak diragukan namun kemampuan membaca situasi suhu udara kelembapan udara di Eropa tentu itu butuh waktu jadi mungkin itu saja analisa dari saya selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan ini kenapa hakim danis mampu podium? sedangkan Veda Pratama tidak banyak sekali komentar di sosial media termasuk di video sebelumnya hakim danis dulu mampu podium di debutnya di Portugal dan sekarang mampu juga berada di barisan depan dari situ membuktikan bahwa belum banyak yang tahu sepak terjang hakim danis beberapa tahun terakhir apakah ini musim kedua bagi hakim danis di Red Bull MotoGP Rukis Cup? jawabannya adalah iya akan tetapi di video ini saya akan menunjukkan sedikit perjalanan hakim danis 3 atau 4 tahun yang lalu mari kita mulai Malaysia sangat bagus dalam membina pembalap mudanya melalui Sepang International Circuit atau SIC sejak 2020 hakim danis membalap di SIC Mini GP Championship dan meraih juara pertama lalu pada tahun 2021 saat hakim danis masih berusia 13 tahun SIC mengirimnya ke Eropa untuk mengikuti kejuaraan Mini GP di tahun yang sama hakim danis juga mengikuti kejuaraan Coppa Italia dan juga di European Talent Cup satu angkatan dengan Alvaro Carpe, Brian Uriarte dan Maximo Martinez yang saat ini juga berlagak di Red Bull MotoGP Rukis Cup dan saat itu hakim danis mengakhiri musim di posisi terakhir di ETC tahun 2021 hakim danis juga memulai debut di Asia Talent Cup dan mengakhiri musim di posisi ketiga kemudian di tahun 2022 meraih juara umum di Asia Talent Cup yang saat itu feda pertama berada di posisi ketiga di akhir musim dan di tahun 2022 hakim danis juga masih berada di European Talent Cup atau ETC dan berhasil mengakhiri musim di posisi ketujuh artinya ada perbaikan posisi dari tahun sebelumnya dari perjalanan karir hakim danis kita sekarang tahu bahwa hakim danis ternyata memiliki sepak terjang yang bagus di Eropa maka tidak heran jika tahun ini hakim danis semakin matang sangat berbeda jauh dengan feda pratama dimana ini adalah tahun debut pertamanya di kancah Eropa oleh karena itulah tidak sepadan jika kedua pembelap lalu dibanding-bandingkan jadi tahun ini memang tahun kedua hakim danis di kompetisi Red Bull MotoGP Rukis Cup namun ini adalah tahun ketiga atau keempat hakim danis mengikuti ajang balap di Eropa artinya hakim danis sudah terbiasa dengan kultur di Eropa oke semuanya semoga video kali ini bisa memberikan sedikit pencerahan untuk kita semua bagaimana pendapat kalian tulis di kolom komentar akhir kata momen racing pamit sampai jumpa di video berikutnya salam gaspol selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati